hai oke guys ya kali ini saya akan servis kompor dengan merkeling dengan kecara dinyalakan susah ya kadang bisa tapi kadang bisa eh kebanyakan susah Oke langsung saja kita bongkar caranya bagaimana simak videonya pertama-tama kita sobat untuk regulatornya ya pasang 4 hai 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 selamat menikmati kita coba ini kematiknya apakah berfungsi dengan normal tidak nyala ya ini kematiknya kecil sekali untuk apinya ya oke langsung saja kita bongkar kita ganti ini ya caranya cukup mudah dengan cara kita copot pengaitnya ini gini dan tarik dari depan disini oke seperti ini dan setelah itu kita ganti untuk ini kita tarik seperti ini dan kita lepaskan seperti ini ya oke ini kita ganti saya sudah siapkan tadi sudah saya belikan baru ini kita pasang seperti ini ini di toko kompor banyak ya seperti ini oke ya setelah itu kita paskan dan kita potong ini kita potong saja kalau kepanjangan oke oke ya oke dan setelah itu kita coba ya luar apinya ini ya ini kelihatan ya oke setelah itu kita pasang kembali ya oke guys dan sekarang kita pasang kembali ya untuk mesinnya ini sudah saya ganti tadi untuk kabel pembatiknya ini ya oke langsung aja kita pasang oke ini ya kita pasang kembali 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 ya selamat menikmati 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 anakku selamat menikmati